Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Permasalahan, pergumulan, kesulitan, penderitaan Itu adalah hal-hal yang familiar Yang saudara dan saya bisa, akan, dan mungkin mengalaminya Namun kita bersyukur kepada Tuhan Hidup kita tidak tergantung kepada kesulitan itu Tidak tergantung kepada penderitaan itu Tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan Yang memberikan hidup dan menjadikan berkat bagi kita Bahkan kehadirannya memberikan pertolongan kepada kita Disitulah saudara, kita bersyukur Kita menjadi anak-anak Tuhan Yang dikasih oleh Bapak Dan Bapak tahu apa yang Engkau dan saya perlukan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara, apakah respon saudara ketika saudara Hidup di tengah-tengah begitu banyak orang Yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan Saudara, bukankah itu realitas di mana kita hidup hari ini? Saudara, ada orang yang memberikan respon seperti ini Dia mengeluh Karena orang itu menganggap kesulitan, Penderitaan di sekitar dia itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat Dan ada juga orang ketika melihat kesulitan, penderitaan, pergumulan, permasalahan orang-orang di sekitarnya Orang ini mulai berpikir siapa yang salah Dengan situasi yang seperti ini Saudara, saya percaya Kalau saudara ke kantor Kalau saudara di manapun saudara berada Saudara pasti berjumpa dengan orang-orang yang bergumul Ada permasalahan, bukan? Saudara, bagaimana respon saudara? Saudara Tuhan Yesus Dia lingkupi oleh orang-orang yang punya pergumulan Penuh kesulitan Mungkin putus asa juga Tetapi kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus ketika melihat semua orang itu Dia jatuhlah belas kasihannya Terhadap mereka Alkitab mengatakan Mereka itu seperti domba yang tidak bergembala Saudara, bagaimana sebenarnya kita Melihat Kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Teman sekantor kita Saudara-saudara kandung kita Atau famili kita Atau siapapun Setelah mari kita membaca Lukas pasal 13 Ayat 10-21 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar Dalam salah satu rumah ibadat Pada hari sabat Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun Dirasuk roh Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu Ia memanggil dia dan berkata kepadanya Hai ibu penyakitmu telah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu Dan memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat gusar Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Lalu ia berkata kepada orang banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena itu datanglah pada salah satu hari itu Untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat Tapi Yesus menjawab dia Katanya Hai orang-orang munafik Bukankah setiap orang diantaramu Melepaskan lembunya atau keledainya pada hari sabat Dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis Harus dilepaskan dari ikatannya itu Karena ia adalah keturunan Abraham Dan waktu ia berkata demikian Semua lawannya merasa malu Dan semua orang banyak bersuka cita Karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya Maka kata Yesus Seumpama apakah hal kerajaan Allah Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya Dan dia berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diadukannya ke dalam tepung terigu Tiga sukat Sampai kamir semuanya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus memiliki kebiasaan Untuk mengajar di rumah ibadat setiap hari sabat Dan memang ada banyak kasus Ketika Tuhan Yesus mengajar di hari sabat Ada saja orang datang dengan kebutuhan mereka Kali ini yang datang adalah seorang perempuan Yang dikuasai oleh roh jahat Sehingga dia sakit sampai punggungnya menjadi bungkuk Dan Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus Menyembuhkan dia Memulihkan dia Sehingga dia sembuh Sudara jika lo engkau dan saya Berada di rumah ibadat pada saat itu Saya percaya engkau akan Bersuka cita Bergembira Bersorak Bahkan bertepuk tangan Karena ini mujizat luar biasa bukan Roh jahat yang meninggalkan dia Dan dia pulih Sudara Tapi sudara Yang sangat miris adalah Bagaimana respons daripada kepala rumah ibadat Kepala rumah ibadat dari kata-katanya Menyayangkan apa yang dilakukan oleh perempuan Yang datang ke rumah ibadat itu Dia berkata 6 hari Kamu boleh datang untuk disembuhkan Tetapi jangan pada hari sabat Mendengar itu Tuhan Yesus berkata Engkau adalah orang munafik Kenapa? Karena hewan yang engkau punya Bukankah engkau lepaskan Tiap hari sabat Engkau bawa untuk minum Bukankah perempuan ini Diikat oleh kuasa si jahat Dan dia perlu dilepaskan Bukan? Sudara yang kasih dalam Tuhan Ini yang terjadi Di dalam peristiwa ini Sudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita hari ini? Sudara yang pertama Sudara setiap hari itu Ada begitu banyak orang Yang membutuhkan kasih Tuhan Karena bagi mereka Tidak ada lagi pertolongan Sudara disitulah setiap hari Merupakan kesempatan Yang Tuhan sediakan bagi kita Untuk menyatakan kasih Tuhan Sudara setiap hari Pasti ada orang-orang Yang membutuhkan pertolongan Tuhan Dan ketika orang-orang itu Ada butuh pertolongan Sudara itu adalah kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Bagaimana kita menjadi berkat Bagi mereka Sudara jika setiap hari Ada orang-orang Membutuhkan pertolongan Maka setiap hari itu Adalah kesempatan Yang Tuhan sediakan Bagi kita orang-orang percaya Tidak pandang hari apapun Disitu memberitahukan Tidak ada satu hari Dimana kita Sebagai orang percaya Tidak perlu Menyatakan kasih Tuhan Kepada orang lain Karena setiap hari Begitu banyak orang Yang membutuhkan kasih Tuhan Demikian juga Ketika kita masuk ke hari Minggu Hari Minggu Kita beribadah kepada Tuhan Tapi disitu Tidak memberitahukan kepada kita Bahwa pada hari itu Tidak ada orang Yang membutuhkan kasih Tuhan Oleh karena itu Hari Minggu pun Menjadi kesempatan Bagi orang percaya Untuk menjadi berkat kasih Tuhan Kepada mereka Dengan pelbagai cara Yang Tuhan titipkan Kepada kita Sudara marilah kita melihat Bahwa segala pergumulan manusia Merupakan kebaikan Tuhan Bagi kita Untuk kita menyatakan Kebaikan Tuhan bagi mereka Tuhan memberitahukan kepada kita Engkau dan saya Harus berperan Menjadi berkat bagi mereka Setiap hari Yang kedua Sudara Injil Yesus Kristus Adalah Injil yang sungguh Memberkati Dan dibutuhkan banyak orang Oleh karena itu Injil Yesus Kristus Melalui kuasa roh kudus Terus diberitakan Sampai hari ini Sudara itulah yang Tuhan katakan Tuhan mau memberitahukan Seumpama apakah Kerajaan Allah itu Maka Kerajaan Allah itu Seumpama Biji sesawi yang kecil itu Ditanam di kebun Awalnya begitu kecil Tetapi kemudian Dia akan menjadi besar Pohon yang besar Sehingga burung-burung Akan senang Berada di sana Artinya apa Artinya awalnya Injil itu Ada di tanah Palestina Dengan kedatangan Yesus Kristus Yesus memberitakan Injil Tapi sudah perhatikan Hari ini Injil sudah Tersebar Keseluruh dunia Karena Injil itu adalah Berkat Tuhan yang Istimewa bagi manusia Dan manusia Membutuhkannya Itu digambarkan Burung-burung bersarang Di pohon itu Dan bukan itu saja Injil itu Yang menyatang kuasa Kerajaan Allah itu Itu bagaikan ragi Yang mengkamirkan Seluruh tepung terigu Yang diadon itu Artinya apa Sudara Sudara artinya Injil Adalah Injil Yang memberikan Pengaruh yang sangat besar Yang mengubah manusia Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan punya pelbagai cara Untuk memelihara Injil Dan menyebarkan Injil Dan Tuhan mau pakai sudara Di dalam rencananya Memakai sudara yang memakai saya Untuk memberitakan kabar baik Memberitakan Injil Secara Luas Dengan cara yang luas Baik melalui perkataan kita Baik melalui tingkah laku kita Baik melalui perbuatan kita Baik melalui ibadah kita Baik melalui doa kita Dan lain sebagainya Sudara maukah sudara Setiap hari Ada begitu banyak orang membutuhkan Memberitahukan kepada kita Setiap hari Injil harus diberitakan Dengan pelbagai cara Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan memetraikan Firmanul hati kami Supaya kami selalu diingatkan Ketika begitu banyak Pergumulan manusia Ada panggilan rohani Yang Tuhan berikan kepada kami Bagaimana kami sebagai orang percaya Menjadi berkat Bagi banyak orang Berkat kasih Tuhan Sehingga Injil Boleh dikenal Oleh banyak orang Injil yang memberdekakan orang Injil yang memberikan damai sejahtera Injil yang menyelamatkan itu Karena itu kuasa Allah Tuhan terima kasih untuk firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!